Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Masyukurillah wa nimadillah Hari ini kita bisa berkumpul Hari ini WJS Kedatangan tamu dari Beberapa bapak serta ibu-ibu Cuma disini cuma berapa lupa aja ya Dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Sama datang Pak di WJS Di Koperasi kami Koperasi kami, Koperasi WJS Singkatan dari Wira Usaha Jatah Sejahtera Kami adalah Alumi dari program Wira Usaha Baru tahun 2014 Sampai 2018 Disini kita akan Sedikit bincang-bincang mengenai Perkembangan UKM baik di Kota Bandung maupun di Aceh Sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan Dan sejauh mana Perkembangan yang sudah Dicapai oleh UKM Yang ada di Aceh Mungkin Mungkin Salah satu Pemikiran Mbak Pak Zul dulu ya Pak Zul Kalau boleh tahu Bapak di Dinas KUK Dinas Koperasi Provinsi Aceh itu Bapak sebagai apa? Saya keputusan dikatakan sebagai Kasih Fasilitas Koperasi Kasih Fasilitas Koperasi Membawahi bidang Koperasi Ada berapa banyak Koperasi yang di Aceh Yang sudah berbeda hukum? Kalau Koperasi yang aktif Kita berbeda hukum itu Yul Asyo dan sekitar 8.000 Oh banyak ya Yang tidak aktifnya Terus juga ada Sudah diubarkan Sekitar 2.000 Oh berarti tidak aktif ya? Kalau Koperasi yang sudah berbeda hukum itu Atau yang masih aktif itu Kemudian banyak yang memiliki anggotanya UKM Atau bagaimana Pak? Kalau Koperasi Menara rata kan Anggotanya di UKM Seperti contohnya Koperasi di Aceh Tengah itu Ini terkena dengan kopinya Jadi di Salah Tengah itu Anggotanya memang Berbagai suatu Memang di lupa UKM Produsen Jadi Sebanyak satu koperasi itu Satu produsen Berarti koperasi kopi Dan mereka itu Nanti Semua hasil-hasil panelnya itu Koperasi yang beli Yang paling enak Ini lagi buat Yang beli kan dari luar negeri Itu gak mau sama Agen-agen Langsung ke kopasnya Dan gak ada canata di situ Tidak boleh Kopi itu dia Yang ditaram oleh Pak Utan lindung itu gak boleh Itu mereka nak mau Sampai itu Waktu itu organik Gak boleh pakai-pakai Itu Jadi Semangat Semangat Karena hasilnya Akan dibeli untuk koperasi Akhirnya Keluar Sudah ada yang Kenapa Istilahnya Karena selalu dipantau Kerjasama Luar biasa ya Perang koperasi berarti ya Di sana Jadi Kalau yang angen-agen itu Sudah ada Khusus yang itu Kalau yang lain itu Mungkin Menurut daerahnya juga Seperti yang Keselahatan itu Dia Projeknya Palah 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 juga Seperti wibu Di sini juga Dari kelompok Kalau di wibu Dikunggulkan Nanti Koperasi juga Yang beri Ada pesan order Baru Tapi sebagai Di koperasi itu Ada bantuan Kalau Kami turun ke lapangan Kalau dikasih Melihat Oh ini memang koperasi Belum dibantu Kemudian Itu kita Bantu Jadi itu Fungsinya Dari galaksi itu Adalah seperti itu Ya Kayak Mungkin Menurvei Membina Serta Memberikan Bantuan Terhadap Permasalahan Yang dihadapi Oleh koperasi Yang paling penting lagi Buang Kita Monef Kalau Motoring Dan Evoluasi Kalau Kalau Tidak Kita Lakukan Kita Tidak Tau Kalau Ada Masalah Kita Tepat Selesaikan Kalau Mereka Selesaikan Dijana 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 Bantu Misalnya Apa Mereka Kurang Oh Rupanya Pendidikannya Kurang Kita Akan Undang Mereka Kita Lanti Terima Selanjutnya Ini ke Pak Ruslan Bapak Maaf Kalau Dinas Bapak Mungkin Sebagai Apa Pak Di Dinas Kepala Bidang Kepala Bidang Kooperasi Dan UMKM Kepala Bidang Dinas Kooperasi Dan UMKM Kabupaten Aceh Besar Jadi Kebetulan Di bawah Dinas Kooperasi Provinsi Aceh Kalau Di Provinsi Itu Ada Bidang Tersendiri Tapi Kalau Kami Di Kabupaten Kota Satu Bidang Ini Membawahi Kooperasi Dan UMKM Jadi Satu Bidang Kami Macam Di Aceh Besar Jumlah Kooperasi Sekarang Sudah 650 Yang Aktif Kurang Lebih Sekitar 325 Ada 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 Jadi Sedangkan UMKM 6.675 Jumlah UMKM Tapi Yang Kita Bina Sekarang Kurang Lebih Sekitar 1200 Itu Yang Sudah Ada Situ Siup Dan DDP Jadi Yang Mereka Yang Lahirnya Belum Itu Masih Namanya Usaha Mikro Kecil Di bawah Mikro Lagi Jadi Artinya Itu Masih Nyak Nyak Karena Kami Setiap Ini Ada Namanya Database Jadi Di Bawah Kerjasama Dengan Bidang Semua Yang Namanya Jualan Itu Kan Yang Namanya Itu Kan Bisa Kecil Kalau Untuk Pembinaan Terhadap UKM Apa Sajinya Sudah Dilakukan Dinas Kooperasi Kebetulan Dinas Kooperasi Dan UKM Tahun 2013 Pemerintah Melalui Kementerian Kooperasi Ada Memerikan Fasilitas Yaitu Menerikan Dut Usaha Terpadu Dut KUKM Keputusan Terpadu Jadi Di Bandung Ini Keputusan Nggak ada Mungkin Jadi Waktu itu Sedangkan Pelaku Usaha Khususnya UMKM Belum Mampu Belum Ada Sedepikan Halal Belum Ada Tapi Dengan Adanya Ini Kita Sudah Tiap Tahun Ada Dana Dari Kementerian Baik Yang Modanya Teknis Ataupun Modanya Pelatihan Dasar Itu Ada Penutia Jadi Sehingga UKM UKM Yang Ada Di Aceh Besar Dan Karena Aceh Besar Provinsi Baru Ada 2015 Baru Ada 2015 Sedangkan 2014 Jadi Mencaplok Ini Kami Pelu Aceh Besar Kerjasama Dengan BI Pegadaian Untuk Pembiayaan Jadi Pegadaian Itu Ada Yang Sifatnya Pegadaian Diberikan Fasilitas Apa Untuk UKM Untuk Halal Itu Kami Panggil Dari Yang Bersangkutan MOI Jadi Begitu Jadi Label Misalnya Atau Merek Apatel Nanti Sesuai Dengan Kondisi Yang Sehingga UKM Yang Ada Di Aceh Khususnya Sekarang Pas Kalsunami Sudah Agak Mirip Dengan Di Bandung Terutama Kemasan Kemasan Ini Hasil Kami Sudah Ada Dulu Tidak Ada Hasil Binaan Kita Sudah Ada Malahan Di Supermarket Seperti Sudah Sudah Masuk Ada Nanti Kalau Ibu UKM Misalnya Di Web Ada Produk Jadi Itu Semua Itulah Tugas Peminat Tidak Tidak Lepas Apabila Misalnya Merek Itu Tidak Tapi Koordinasi Dengan Dinas Kooperasi Nanti Karena Mereka Ada Uang Kami Kurang Uang Alhamdulillah Dari Bunyali Sendiri Sebagai Ketua Kooperasi WJS Apa Yang Sudah Diberikan Dari Kooperasi WJS Memfasilitasi Para Anggotanya Untuk Memajukan Seseorang Di Kooperasi WJS Ini Kita Menanggi Jadi Empat Bidang Fashion Craft Kuliner Salon Dan Di Kooperasi Kami Mengedeparkan Pendidikan Bu Karena Bu Kita Memain Sek Anggota Lebih Utama Jadi Ada Rasa Memiliki Terhadap Operasi Juga Selain Itu Kita Punya Namanya Pemasaran Buat Anggota Buat Kuliner Kita Bekerjasama Dengan Tempat Oleh Oleh Dengan Cafe Buat Menyalurkan Produk Teman Teman Yang Kraf Juga Kita Berjasama Bu Ya Kita Bekutin Juga Anggota WJS Yang Bidang Kraf Jadi Kita Bekerjasama Dengan Kairabani Bu Ya Buat Menyalurkan Produk Teman Teman Nah Buat Keuangan WJS Pak Kita Menggunakan Namanya Aplikasi Smart Jadi Anggota Itu Bisa Transparan Melihat Uangnya Jadi Kita Kan Pemurus Hanya Mengelola Nah Jadi Ketika Ketika Anggota Transfer Kita Masukkan Aplikasi Nah Anggota Punya Akses Buat Melihat Apakah Cipan Dia Sudah Berapa Di Jaman Dia Ada Berapa Itu Bisa Dilihat Di Situ Sampai Saat Ini Apa Saja Yang Sudah Dilakukan WJS Untuk Memajukan Usaha Anggota Selain Di Pendidikannya Apa Pendidikan Itu Namanya Kita Kalau Pendidikannya Pasti Yang Pertama Kabel Berikan Tentang Perkooperasian Dulu Yang Kedua Kita Biasanya Meminta Anggota Kebutuhan Apa Yang Mereka Butuhkan Buat Pelatihan Misalnya Saya Pengen Itu Cara Memfesiskan Produk Kita Bagaimana Memitrakan Produk Kita Memanggil Pakar Ya Itu Bu Hal Hal Itu Kita Biasanya Buat Sebelum RAB Kita Ada Namanya RAB Apa Rencana Garam Dapat Ada Belanja Kooperasi Kita Lempark Anggota Pelati Begini Setuju Apakah Ada Usulan Usulan Kita Rembukan Di RAT Setelah Rembukan Deal Kita Jalankan Selama Setahun Jadi Setahun Itu Adalah Hasil Rembukan Anggota Dengan Pengurus Buat Menjalankan Program Kita Terpani Jadi Disini Mungkin Benang Merah Nah Ya Kita Pengen Tahu Apa Yang Dapat Bapak Bapak Setelah Kunjungan Ke WJS Apa Ada Yang Yang Bisa Diambil Dari Kita Buat Dibawa Oleh Aceh Kami kan Kemarin Sudah Buat Kooperasi Mungkin Kalau Dibilang Di sini Kooperasinya Sedang Tapi Kalau Berat Kami Sudah Di atas Kemarin Dibawa Dicitakan Apa Kenapa Dapat Dari Bukopin Keluarga Rupanya Ada Semangat Untuk Mengen Kooperasi Saya Memang Betul Di Bukoperasinya Kami Motivasi Ini Bisa Jadi Contoh Untuk Kami Motivasi Kami Sampai Kormina Terus Kami Sampai Kepada Para Bapak Bukoperasi Bisa Diambil Ada Ilmu Yang Bisa Diambil Ya Pasti Tunggu Kita Sudah Kami Sudah Sudah lama Kita Sudah Sudah lama Sudah Jaduannya Bayar Ini Ini Bisa Dambah Sedikit Apa yang Sertai Kepacur Itu Waktu Bedanya Antara Di Aceh Di sini Masalah Pembinaan Masalah Keperdikan Di Aceh Tidak ada Anggota Yang dilatih Sebelum Menjadi Anggota Tapi Di sini Dilatih Sebelum Menjadi Anggota Ada Dilatih Menjadi Anggota Jadi Tahu Apa Si H Dan Kewajiban Yang Yang Kedua Waktu Kepada Kooperasi Ini Juga Ada Pendidikan Anggota Malahan Dalam Air ABBK Masuk Ini Satu Cuma Pesan Saya Kepada Rakan Kooperasi Indonesia Ini Hancur Akibat Jati Diri Kooperasi Vila Bapak Kita Bapak Muhammad Atta Menyambutkan Apabila Dara itu Kooperasinya Bagus Maka Ekonomi Berkembang Yang Baik Kenapa Indonesia Hancur Dan Kenapa Tahun 98 Dulu Bisa Begitu Exist Tidak Terjadi Lama Akibat UKM Dan Kooperasinya Exist Bertahan Tapi Kenapa Negara-negara Lain Satu Selanjutnya Gagalnya Kooperasi Ada Beberapa Yang Pertama Salah Urus Jadi Pengurus Itu Yang Bukan Ketua Si Gimana Ibu Neti Dalam Bila Oneli Ibu Neti Sebagai Sektor Jadi Nampak Dia Itu Salah Urus Pengurus Yang Kedua Satempat Apabila Dia Bukan Orang Yang Top Jangan Dia Sebagai Ketua Kasih Dia Sebagai Diktaris Atau Pendahara Oh Dia Bisa Pemukuan Kasih Dia Pemukuan Oh Dia Bisa Bidang Pengawasan Kasih Lagi Pengawasan Yang Ketiga Salah Usaha For Business For Business Ini Apa Ini Macam Koperasi Kita Ini Koperasi Wira Usaha Wira Usaha Sedangkan Wira Usaha Ini Beda Waktu Saya Tadi Kalau Di Aceh Yang Dilatih Itu Diberikan Fasilitas Habis Dilatih Langsung Apa Si You Sebagai Menjai Apa Ini Mesin Jai Satu Ini Benang Ini Itu Core Business Saya Dengan Gak Jadi Itu Core Business Koperasi Makanya Kedepan Ini Ibu Harus Ada Apa Core Business Kita Yang Bagus Core Business Kita Bagian Ini Itu Yang Lain Yang Kita Ada Tiga Inti Koperasi Pertama Perkerjaan Itu Simpan Binjang Wajib Yang Kedua Processing Jadi Koperasi Kita Bisa Bikir Pobret Ini Satu Proses Yang Ketiga Baru Pemasaran Hasil Jadi Ini Yang Terlalu Diterapkan Selasa Koperasi Ini Bersambar Membang Tapi Bila Ketiga Ini Tidak Dijalankan Selasa Koperasi Ini Don Dan Tinggal Tinggal Nama Hanya Kementerian Koperasi Tahun Depan Bubah Jadi Yang Jati Yang Penting Jati Dirilah Tidak Ada Namanya Ini WJB WJS Tidak Nanti Kooperasi Apa Bukan WJS Kooperasi Itu Keliru Tapi Yang Punya Ibu Neri Tapi Ini Kita Mengingat Kooperasi Milik Kita Sesuai Dengan Motu Yang Disampaikan Oleh Toko Toko Kita Kooperasi Terima kasih Alhamdulillah Mungkin Itu Penjelasan Dari Pak Ruflan Pak Jutul Juga Ibu Neri Kedua 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 Alhamdulillah Disini Kita Bisa Mendapatkan Bedang Merah Bahwa Pendidikan Untuk Anggota Itu Karena Pendidikan Untuk Anggota Kooperasi Membuat Anggota Memiliki Rasa Memiliki Sehingga Mereka Akan Lebih Mau Untuk Membangun Kooperasi Bersama Sama Karena Kooperasi Adalah Dari Kita Dan Untuk Kita Terima kasih Atas Waktunya Bapak Bapak Terima kasih Atas Tunjungannya Kooperasi WGS Semoga Bermanfaat Dan Ada Ilmu Yang Bisa Didapat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh